Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Nextcloud dengan Nginx di Ubuntu 24.04 Nextcloud ini adalah software untuk membangun cloud storage atau file sharing mirip dengan Dropbox atau Google Drive tapi dengan menggunakan infrastruktur server kita sendiri ini alamatnya di nextcloud.com tutorial-tutorial sebelumnya sudah pernah juga dibahas sama installasi Nextcloud tapi pakainya Apache Web Server Nah ini kali ini pakai Nginx dan pakai Ubuntu 24.04 Baik, untuk kebutuhan tutorial kali ini ini pakainya VPS atau cloud server dari Fullter kita pakai 1 CPU, 1 GB RAM OS Ubuntu 24.04, Web Server Nginx, PHP-nya pakai versi 8.3 database-nya pakai MariaDB 10.11 ini subdomain yang digunakan SSL-nya pakai Let's Encrypt dan Nextcloud-nya versi 29 untuk sistem requirement terbaru terupdate dan secara lengkap silahkan cek di dokumentasi Nextcloud Nah ini servernya sudah disiapkan dan juga di sisi DNS sudah diarahkan ke subdomainnya sudah dibuat dan diarahkan ke IP server dan ini servernya sudah disiapkan sekarang kita lanjut untuk instalasi Nextcloud kita install dulu dependensinya paket-paket yang diperlukan Lamp stack-nya pertama kita update dulu sistemnya Ubuntu-nya kalau belum ini server yang ini sekarang sudah terupdate kemudian kita install dulu database MariaDB Server setelah database terinstall kita login untuk membuat database-nya dan user database-nya oke ini nama database-nya user dan password-nya sekarang kita install PHP-nya setelah PHP terinstall setelah PHP terinstall kita buka dulu konfigurasi PHP-nya kita kita naikkan memory limit untuk script PHP kita cari dulu memory limit oke default-nya 128 kita naikkan 512 ini yang direkomendasikan requirement dari Nextcloud oke setelah kita mengubah konfigurasi jangan lupa restart service PHP FPM oke selanjutnya kita install nginx web server-nya oke sekarang kita buat nginx nginx server block atau virtual host-nya untuk subdomain yang digunakan disini konfigurasi awalnya kita masukkan saja seperti ini ini akan berjalan di port 80 dan ini subdomainnya nanti kita akan melakukan modifikasi file konfigurasi ini lalu kita aktifkan dengan membuat symbolic link ke directory sites enable oke lalu kita restart nginx nah di folder ini firewall-nya aktif pakai ufb oke sekarang kita allow dulu untuk port http 80 dan https 443 oke harusnya ini nginx-nya sudah jalan sudah kita konfigurasi harusnya subdomainnya juga sudah bisa di di akses oke oke ini masih seperti ini ya karena tadi hanya mengkonfigurasi server name jadi defaultnya akan menampilkan halaman default nginx oke ini sudah oke kita lanjut kita install SSL dulu sertifikat SSL dari Let's Encrypt kita install certbot dan plugin untuk nginx oke selanjutnya nah ini komen untuk meminta SSL request SSL untuk subdomain ini oke paste oke ini proses request pastikan akses http-nya sudah oke dan di DNS juga dari awal DNS sudah aman oke ini sudah ada pesan suksesful enable HTTPS kalau kita refresh oke ini sudah secure sudah ada HTTPS-nya sertifikat SSL-nya oke lanjut nah konfigurasi yang tadi kita modifikasi modifikasi kita buka kembali nah ini hasil perubahan setelah install SSL kita hapus saja semua lalu kita masukkan yang ini nah ini akan terhubung ke PHP FPM kemudian ini untuk settingan port 443 dan ini konfigurasi konfigurasi tambahan ini semuanya ada di dokumentasi di next cloud penjelasan lebih lengkapnya walaupun ada beberapa yang ditambahkan di sini sebagian oke karena sudah melakukan perubahan di engine X kita restart lagi service engine X-nya oke kita pastikan lagi oke ini not found karena directory-nya itu belum belum disiapkan ya selanjutnya kita download dulu next cloud-nya oke setelah download-nya selesai kita install unzip dulu jika belum tersedia oke ini sudah tersedia sekarang kita unzip next cloud-nya dan kita extract ke directory document root-nya setelah ekstrak selesai kita membuat directory tambahan untuk penyimpanan data kemudian mengubah ownership ke ww data yang merupakan user group untuk nginx di ubuntu sekarang kita lanjut instalasinya di web browser ini kita refresh lagi oke kalau masih terjadi error berarti cek lagi konfigurasi nginx-nya ini akun admin username-nya kemudian password-nya lalu ini konfigurasi untuk penyimpanan datanya tadi buatnya di sini kita copy saja yang ini oke lalu username database password database dan nama database oke kalau semua sudah oke kita klik install install instalasi sudah selesai ini ada beberapa apps jadi di next cloud ini ada fitur apps yang kita bisa install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan aplikasi yang berjalan di atas next cloud ini kita skip oke oke nah inilah dashboard default untuk akun atau profil admin ini oke untuk pengelolaan nanti kita untuk pengelolaannya ada di sini menunya untuk setting user nambah apps dan lain-lain untuk petunjuk user dan user manual admin silahkan cek di link berikut ini ada untuk server administration gate next cloud user manual dan next cloud desktop client manual jadi aplikasi kliennya ada tersedia untuk windows mac os dan linux tersedia juga aplikasi versi mobile nya jadi seperti itu langkah-langkah untuk instalasi next cloud kali ini dengan webserver nginx ada di atas ubuntu 24 0 4 oke untuk nginx yang ini berbasis PHP bahasa program yang digunakan untuk next cloud nya jadi yang dibutuhkan cukup nginx PHP fpm direkomendasikan sekarang pakai PHP 8 titik 3 baik seperti itu tutorial kali ini sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya selamat mencoba